Hari ini Senin 1 Januari 2024 menjadi hari pertama di pergantian tahun 2024. 1 Januari juga menjadi penanda pemilu akan digelar kurang dari 45 hari lagi. Setiap kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 tetap berkampanye ke sejumlah wilayah di Indonesia. Anies Baswedan, calon presiden nomor 1, bersafari politik ke Yogyakarta. Anies berziarah ke makam ayahnya di pemakaman Universitas Islam Indonesia. Anies Baswedan juga melakukan sejumlah kegiatan di Yogyakarta, mulai dari bertemu para tetangga di tempat ia dulu dibesarkan, hingga reuni dengan teman SMA dan guru. Bersama ibunda, istri, anak, serta adik laki-lakinya, Anies dan keluarga, berziarah sekitar 30 menit. Ayah Anies Baswedan, Rashid Baswedan, semasa hidupnya pernah mengajar di kampus UII Yogyakarta. Ayahnya bahkan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi UII. Di tahun baru ini Anies optimis Indonesia berubah menjadi lebih baik sesuai dengan tagline pasangan amin, perubahan dan harapan baru. Mengawali tahun 2024, calon wakil presiden nomor UII Gibran Raka Buming Raka berkampanye dengan menghadiri acara Senam Gemoy di Solo, Jawa Tengah. Agenda pertama Gibran dimulai dengan menghadir kegiatan Senam Gemoy bersama masyarakat. Masih di sekitar lokasi yang sama, Gibran juga mengunjungi Pasar Gemolong untuk berinteraksi dengan para penjual. Gibran mendatangi pedagang dan pelaku UMKM di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Gibran menyerap aspirasi para pedagang dan pelaku UMKM dengan mendengar masukan-masukan mereka dan selanjutnya akan dicarikan solusinya. Kampanye dengan mengusung konsep Gibran mendengar berlangsung meriah. Sebelumnya, calon presiden nomor UII Prabowo Subianto berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara dan belusukan untuk menyerap aspirasi hingga masak besar. Prabowo hadir di tengah masyarakat Cilincing dalam acara masak besar bareng YouTuber Chef Bobon Santoso. Kehadiran Prabowo disambut antusias ratusan warga. Sementara itu, calon presiden nomor UII Ganjar Prono menghadiri pertemuan tim pemenangan cabang Partai Koalisi dan relawan Sekarisedanan Semarang. Di hadapan ratusan orang Ganjar meminta para pengurus dan caleg dari parpol koalisi pendukung pasangan calon nomor UII Ganjar Mahfud untuk tetap mempertahankan kemenangan di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Ganjar menyebutkan soliditas menjadi kunci karena potensi gangguan dalam kampanye. Yang meminta seluruh elemen pendukung harus bisa memastikan dukungan rakyat kepada Ganjar Mahfud. Ganjar mendorong semua pendukungnya untuk mempertahankan rumah politik masing-masing. Lantas, seperti apa resolusi tahun 2024 dari setiap kandidat? Adakah perubahan strategi kampanye Jelang Pemilu yang akan digelar kurang dari 45 hari lagi? Tim TV One mengabarkan. Iya Pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia Malam. Tadi sudah sangat jelas apa yang kita dengarkan, kita saksikan tadi di paket pengantar dialog saya pada malam hari ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Capres dan Cowapres beserta dengan tim untuk sebentar lagi pesa demokrasi. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden baru Pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia Malam. Di studio TV One pengamat politik kita Mbak Wiwi, Mbak Siti Zuros ini sudah bersama dengan saya. Selamat malam, Assalamualaikum, Selamat Tahun Baru. Waalaikumsalam, Warahmatullah, Warahmatullah, Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Mewakili tim Ganjar Mahfud di sini, Mas Ciko. Selamat malam, Assalamualaikum. Mewakili pasangan Amin di sini, Mbak Mustafa Nara, Selamat Malam, Assalamualaikum. Malam, Assalamualaikum. Saya juga telah tersambung dengan Bang Daniel Anzar di sini untuk mewakili Prabowo Gibran, Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum, Selamat Tahun Baru. Selamat malam, Mbak Caca. Assalamualaikum, Selamat Tahun Baru. Untuk semuanya, Mbak Wiwi, Mas Mustafa, Bang Ciko. Ya, sekarang saya ingin bertanya satu-satu dulu dengan tim ses dari masing-masing Pak Sulor, mungkin dari Mas Mustafa. Ada yang berbeda tidak sih strategi untuk menyongsong 2024? Mungkin kalau lihat dari tagline perubahan ini masih agak mirip ya dengan tahun baru ya. Ini seperti apa? Namanya juga tagline perubahan. Sebenarnya ada perubahan-perubahan. Namun, kami mengevaluasi kemarin, mengevaluasi semua program maupun istilahnya itu rencana yang kemarin dalam beberapa bulan terakhir itu kita evaluasi. Tetapi tidak banyak yang kita ubah. Hanya saja kita ada penekanan-penekanan dan ada semacam prioritas ya. Misalkan dari evaluasi yang kami lakukan, maka program desaan di situ menjadi sesuatu yang sangat favorit di masyarakat. Kenapa? Karena memang acara itu sebenarnya dibuka untuk masyarakat umum yang mereka bebas bertanya apa saja ketika Mas Anies itu berada di mana saja. Artinya masyarakat punya peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tidak muncul di debat. Nah, kenapa? Karena di debat itu pasti waktu itu kan terbatas ya. Hanya berapa menit ya. Artinya tidak sampai 3 jam, 4 jam. Tapi di desa Anies ini, Mas Anies bisa mengeksplore kemampuan beliau untuk menjawab segala pertanyaan yang tidak mungkin ada di debat. Jadi, apalagi yang di desa Anies itu semuanya ya, hampir-hampir semuanya, itu kemarin itu banyak yang milenial, genjet juga. Jadi artinya ceruk yang sangat besar ya, lebih dari 60 persen pemilih itu ada di sana, itulah yang mereka tumplek-blek. Kadang ribuan hadir di situ dan mereka berperebutan untuk bertanya kepada Mas Anies tentang apa saja yang ada di pikiran mereka. Karena acara ini terbuka untuk umum, maka pernah terjadi ya, salah satu penanya itu ternyata ya, kita kan nggak kenal ya, kalau dia itu komika gitu kan, kebablasan lah gitu, sampai ada orang matakan itu menghina Nabi. Memang itu nggak diatur, semuanya boleh datang, semuanya boleh mendaftar, semuanya boleh bertanya. Cuma harus melalui moderator, supaya tidak ribut ya. Nah, seperti itu. Jadi acaranya sangat menaik dan ditunggu-tunggu. Bahkan media-media nggak perlu ikut, tetapi mereka cukup menyimak secara live acara ini di seluruh Indonesia, mereka cukup merilai saja. Itu sudah sangat luar biasa. Artinya, ya kami tidak sombong tidak, tapi maksud saya, masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Melalui YouTube, melalui internet, melalui IG, melalui Twitter, melalui media sosial manapun, semua platform bisa mengikuti, melalui platform bisa mengikuti acara Desa Anies ini yang terjadi seluruh tempat Pak Anies berkampanye. Jadi ini memang akan menjadi prioritas ke depan dan nanti kita main tanahin, mungkin nanti adalah, ada lebih spesifik misalkan, Desa Anies mak-mak, Desa Anies komunitas, Desa Anies untuk misalkan, apa namanya, profesi tertentu. Nanti akan kita kembangin ke sana. Tetapi sementara itu yang paling bagus menurut kami, yang akan kita prioritaskan ke depan, sehingga masyarakat itu tidak lagi memiliki, istilahnya apa ya, bukan dendam ya, apa namanya, keinginan untuk bertemu Pak Anies, bertanya apa yang mereka ragukan selama ini. Baik. Ya seperti itu. Oke, sekarang saya ke nomor urut dua disini, Bang Daniel, kalau dari 02 seperti apa, ada strategi baru atau mempertahankan strategi yang lama. Kalau terakhir, Agenda Gibran ini senam gemo ya di Solo ya, apakah masih dengan kegemoian itu yang kemudian didorong, bagaimana Mas Daniel? Mbak Jaca, resolusi tahun 2024 ini adalah resolusi Prabowo Gibran terus maju. Maju itu adalah kata yang kuat sekali, seperti visi kami bersama maju menuju Indonesia emas 2045. Artinya apa? Tentu 2024 ini adalah momentum. Indonesia melakukan ekstensial leap, lompatan jauh. Lompatan jauh itu adalah simbolisasi maju. Sesuatu yang sudah dimulai oleh para pemimpin negeri ini, mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi pada hari ini, itu harus digerakkan terus, harus dimajukan terus. Jadi kata maju ini artinya dia tidak berhenti bergerak, dia terus maju. Dan tentu terkait dengan kampanye kami juga, terus bergerak, terus maju dan memajukan. Baik itu memajukan dalam konteks instrumen kampanye, simbolisasinya tentu mengembirakan. Di tengah kegembiraan itu ada pesan yang memajukan. Pesan yang memajukan itu tentu adalah pesan-pesan program Pak Prabowo yang pro masa depan. Program pro masa depan itu apa? Program pendidikan yang pro masa depan, bagaimana anak-anak didik kita itu bisa dipersiapkan untuk Indonesia March 2045 dengan berbagai program pendidikan yang sudah dipersiapkan. Salah satunya memperbaiki infrastruktur sekolah se-Indonesia agar lebih baik, termasuk menaikkan dan memantaskan gaji guru dan sebagainya, sebagai instrumen pendidikan. termasuk yang paling populer tentu adalah terus mengkabarkan kegembiraan bagaimana gizi anak-anak sekolah kita itu semakin meningkat. Gizi untuk guru hamil itu meningkat. Itu adalah kabar-kabar kegembiraan yang terus disampaikan oleh Prabowo Gibran di tengah kampanye-kampanye yang memajukan. Sekarang saya ke Mas Jiko, kalau dari 03 seperti apa ini? Ada strategi baru atau strategi yang lama dipertahankan? Strategi yang sama saja, nggak ada perubahan-perubahan dalam strategi, tapi yang pasti dalam waktu yang cukup singkat ke depannya, hanya sekitar 40 harian ke depan ini, semuanya akan lebih dikencarkan dengan strategi yang sama. Tentunya strategi utama daripada Pak Ganjar maupun Pak Mahfud adalah lebih sering mereka sebagai capres dan cawapres turun ke bawah belusukan. Bahkan Pak Ganjar juga akan sering menyempatkan diri, menginap di rumah-rumah warga, menyerap aspirasi, dan lain-lain. Dan tentunya yang paling penting yang bagi kami adalah selalu berbicara jujur dan selalu menunjukkan sikap tegas dan sekeberanian kami. Nah, ini juga yang ingin ditekankan untuk di 40 hari ke depan ini adalah program-program pro rakyat kami. Dan ini termaktub di dalam visi misi kami. Ketika bicara semua poin di dalam visi misi kami, tentunya satu persatu itu kalau ditelaah dan ditelusuri, semuanya berkaitan langsung dengan rakyat di akar rumput. Saya memberikan contoh misalnya, kita bicara soal kebutuhan puskesmas kelas C di hampir 5.000 desa di seluruh Indonesia, itu yang menjadi prioritas kami. Terus insentif untuk guru ngaji dan lain-lain. Ketika bicara digital ekonomi pun, kita bicara tentang UMKM. Kita bicara soal ekonomi biru, tentunya ujungnya yang diuntungkan adalah nelayan. Kita bicara ekonomi hijau, yang diuntungkan adalah petani. Jadi secara keseluruhan, kita menyasar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oke, nanti saat lagi Mbak Wuy akan memberikan komentar dari jawaban tadi ini seperti apa. Perlu tidak sih mereka mengganti strategi di tahun 2024, atau mungkin yang sekarangnya sudah bagus. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, Mbak Wuy, ini berikan konsultasi gratis ya. Kira-kira Mbak Wuy, dari apa tadi yang sudah disampaikan, ini tidak terlalu banyak perubahan strategi untuk 2024. Nah, boleh tidak? Atau mungkin jangan-jangan ganti strategi lah, supaya ada refreshment untuk cara meraih simpati dari masyarakat. Seperti apa? Tentunya nomor 1, 2, dan 3 sudah canggih ya. Apa yang akan ditampilkan itu, karena ini dalam koridor kompetisi kontestasi, maka yang akan ditampilkan yang seharusnya menurut saya lebih inovatif. Jadi, era digital ini harus inovatif. Jadi, tidak itu-itu lagi gitu ya. Jadi, performance yang lalu itu mungkin dengan topik yang beda, dengan tahun yang sudah beda, audiens yang menginginkan kebaruan, dan sebagainya. Seperti apa yang dilakukan tadi itu, 0-1 mengatakan bahwa ini ada desa Anis. Desa Anis itu sebenarnya kan cara dia menyapa. Anis menyapa, gitu. Anis menyapa, lalu turun langsung memberikan contoh kalau dialognya itu lebih flowing, lebih cair itu ternyata enak. Jadi, ini yang termasuk beberapa inovasi, tidak hanya dari pasangan calon, tapi nanti di debat, tapi penyelenggara juga harus ada inovasinya. bagaimana membuat debat itu nanti, itu betul-betul substansinya itu lebih cair, gitu ya, lebih komunikatif, dan tentu audiens itu bisa menikmati dengan utuh, kan gitu. Jadi, bukan kayak cerdas-cermat atau mencongak, gitu ya. Jangan muncul lagi pertanyaan yang menggantung, yang tidak selesai, tapi ini kan untuk calon RI1, RI2. Jadi, ada levelnya, ada kualitas pertanyaan, dan tentunya sesuai dengan topiknya, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan nanti itu muncul debat-debat yang jauh lebih inovatif, memberikan kebaruan, dan yang tidak boleh dilupakan adalah ini media untuk mengedukasi dan memberikan literasi, gitu ya. Kepada semua pemilih kita, calon voters kita, agar voters itu nanti kualitasnya meningkat, menjadi pemilih yang cerdas. Itu yang kita harapkan. Kalau pemilihnya cerdas semua, vote by nggak laku. Kalau menurut saya sudah nggak laku lagi. Serangan Fajar nggak laku ya? Nggak laku, karena dia sudah punya dignity di situ. Ini yang kita harapkan nanti dari para capres, cawapres itu memahami bahwa audiens itu butuh asupan, satu asupan informasi, literasi, dan berikan yang sesungguhnya kepada masyarakat. Karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin di level nasional yang menurut saya kualitasnya sangat diperlukan. Kejujurannya juga, gitu ya. Dari semua materi yang diberikan itu, tolong yang memang tidak sekedar substansi, tapi perilaku, gitu ya. Menunjukkan bahwa dia cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya penguasa, gitu ya. Tapi pemimpin, gitu. Oke. Karena sudah disinggung sama Mbak Wuy, langsung saja mungkin saya tanyakan kepada Mas Daniel. Selain strategi kampanye, ini sudah disinggung juga disini oleh Mbak Wuy, strategi persiapan debat ini. Nah, debat capres ini seperti apa? Ada SGIE lagi nggak sih? Nanti strategi-strategi pertanyaan menggantung seperti itu, istilah seperti itu. Mas Daniel. Besok itu yang akan berdebat adalah capres. Dalam hal ini, Pak Prabowo Subianto. Dan kemudian temanya terkait dengan pertahanan, keamanan, kemudian hubungan luar negeri. Artinya ini, kalau bahasa kami ya, Prabowo banget temanya. Dan tentu, Pak Prabowo mempersiapkan semuanya. Meskipun memang ini adalah bagian tugas sehari-hari yang beliau tunaikan. Namun tentu, Pak Prabowo tetap mempersiapkan dengan baik. Nah, tentu terkait dengan metodologi debat, kemudian model debat, kami mengikuti apa yang sudah digariskan, apa yang sudah disediakan oleh KPU. dalam hal ini. Dan tentu, kami menghormati apapun bentuk hormatnya, apapun larangannya, apapun yang digariskan. Tentu, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menghormati semuanya, dan kita mengikutinya dengan penuh hormat, dan mematuhinya juga dengan penuh hormat. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Nahra. Karena kemarin sempat kelabakan, Cahimin menjawab singkatan. Kira-kira persiapkan juga, harus ini baca kamu singkatan, supaya dibalas di debat nanti. Bagaimana? Kami itu, memandang begini, kalau dari awal yang sudah bermasalah, itu akan bermasalah terus. Benar. Gibran itu kan dari awal sudah bermasalah di MK, nanti akan semua terus akan bermasalah. Saya khawatir pula nanti, pada debat, atau kampanye yang akan datang, itu ada aja ide baru, tanda petik ya, yang menurut Prof. Bibi harus ada, tapi nanti itu maksud saya, kencenderungannya negatif. Misalkan ya, hari-hari ini kita disembuhkan dengan video-video, bagaimana salah satu paslon, atau ring satu, ring dua, ring tiga paslon, atau kaki tangan paslon itu, dengan enaknya membagi-bagi duit. Padahal undang-undang pemilih itu, bukan ngomong begitu, boleh pakai APK seharga 100 ribu, kalau yang kemenu lalu kan 56 ribu, sekarang naik 100 ribu, bukan bentuk uang, tapi harga APK, yang diperkenalkan kepada calon pemilih. Tapi lihat sekarang, seolah-olah itu bagi uang itu biasa, kemasannya apa? Pengajian, kemasannya apa? Ke pesantren, kemasannya apa? Ngujungi kiai, nggak malu. Saya nggak ngomong, anu ya, paslon mana ya? Nggak nuduh. Tapi timnya Amin memang nggak pernah, melakukan hal seperti itu. Nggak punya duit juga persoalannya, tetapi itu etika, yang boleh-boleh dilanggar, artinya ini kan, aku bilang dari awal, kalau bermasalah dari awal, akan bermasalah terus, dengan cara apapun. Lihat ya, sejarahnya, sejarahnya lihat aja. Dulu tahun 2014, ada saku, nempel di sini, katanya itu doa. Tahun 2019, pakai polpen, rek-rek-rek-rek. Sekarang ada pampers digital di sini. Saya, mas Roy Suri, yang mengatakan itu pampers digital yang sangat, sampai sekarang nggak terjelaskan itu. Itu alat apa? Nggak pernah. Nah nanti pada waktu Pak Prabowo, dan Mas, apa namanya ini? Mas Ganjar, ada di situ, pertama sediakan dulu, podium yang kuat. Ini syarat pertama dulu. Karena pertahanan kan harus kuat. Nanti singkatan di pertahanan, lebih banyak itu. Pesat F-16, F-17, memang tidak ada kesepakatan apapun. Kemarin perubahannya, hanya pada MIG ya. Nanti debat itu, pasti MIG cuma satu. Artinya, ya hanya itu aja perubahannya. Tapi kita nggak tahu ya, yang terjadi, yang akan datang apa. Karena ide-ide baru itu selalu muncul. Kalau positif nggak apa-apa. Takut saya, khawatir saya, ide ini terlalu lebay, perlebihan. Baik, Siko seperti apa? Kalau misalnya dari kubu Ganjar Mafud, ini apakah juga mempersiapkan bahwa, hari ini hapalan semua istilahnya, harus dimakan ini. Dari Hamin 7 berarti ya. Seperti apa? Nggak lah, kami meyakini Pak Prabowo ini punya, apa namanya, integritas dan moralitas yang tinggi. Dan dia juga, mendudukan dirinya sebagai calon presiden. Dan tadi, memantaskan dirinya sebagai calon presiden. Akini kita harus memantaskan diri kita masing-masing, dalam jabatan dan posisi-posisi yang kita emban. Tapi kembali lagi, tadi dikatakan oleh Daniel, bahwa ini temanya Prabowo banget. Saya bisa setuju dengan itu, tapi bisa juga setuju, ini bisa juga, nanti Prabowo nggak banget. Ini temanya gitu. Karena gini, karena satu-satunya yang punya pengalaman di bidang ini, yang betul-betul, apa, duduk sebagai, apa, Menteri Pertahanan, dan seorang tentara, itu kan Pak Prabowo. Artinya, kalau orang punya rekam jejak di situ, akan banyak diuji, apa yang pernah dia lakukan. Kekususan-kesusan, maupun kegagalan-kegagalan gitu. Nah, sebagai menhan, kan pasti juga ada kegagalan-kegagalan. Nah, ini yang juga mesti diwaspadai oleh kubunya Pak Daniel. Nah, ini cuma sampai sinilah, saya bilangkan itu strategi ya. Strateginya, dibocorin sedikit lah. Jadi, bisa Prabowo banget, bisa juga Prabowo nggak banget nih gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau bicara, apakah Pak Ganjar maupun Pak Anies gitu, siap untuk menghadapi ini, saya yakin mereka siap. Karena apa? Pak Ganjar maupun Pak Anies ya, kan sama-sama politisi yang sudah tahu, kemana mereka akan melangkah. Salah satunya adalah, mereka mau menjadi seorang calon presiden. pastinya mereka juga adalah politisi-politisi yang mengemban amanah sebagai, apa namanya, politisi ini dianggap serius. Dan seorang yang serius mengemban amanah sebagai politisi, itu kan pasti pembelajar. Nah, Pak Ganjar sendiri, ketika dia tahu dia mau maju sebagai calon presiden, pasti dia ingin mempelajari banyak hal, termasuk soal geopolitik, pertahanan, dan juga hubungan internasional. Mas Daniel, tampaknya ada dua atau tiga ini harus ditanggapi, mulai dari, apa isla Pampers Digital? Saya belum tahu itu ya, nggak pernah anak saya pakai kayak gitu. Dan juga mengenai podium yang harus apa, tahan guncangan atau bagaimana? Ini bagaimana Mas Daniel menjawabnya? Pertama ya, saya nggak punya waktu untuk menanggapi hal-hal yang, statement-statement mazerhoax seperti itu. Jadi, yang jelas dibuktikan saja, kalau ada misalnya yang tidak fantas, dan tidak dicurigai melakukan kecurangan di debat. Apalagi, itu kan statement-statement, tuduhan-tuduhan khas sosial media, yang menebar fitnah, menebar hoax, itu harusnya bukan kelas forum TV One ini, untuk diungkapkan. Kenapa? Karena, ya ada membuktian, ada KPU di situ, ada pihak lain yang melakukan pengawasan yang sangat ketat, jadi tidak pantas kemudian ada statement yang khas bazar di sosial media itu. Kemudian yang kedua, memang berbeda orang yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Kelebihan Pak Prabowo adalah, sudah memulai track record beliau sebagai Menteri Pertahanan, bekerja sebagai Menteri Pertahanan, dan latar belakang Pak Prabowo sebagai seorang prajurit, sebagai orang perwira. jadi tentu berbeda, tentu ada pisau bermata dua di situ. Kita sepakati yang disampaikan oleh Mas Ciko, tetapi tentu berbeda tentu dengan orang yang segedar memproduksi retorika terkait dengan isu pertahanan atau isu hubungan luar negeri. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah menjalankannya, beliau tahu seluk beluknya, tahu dokterannya, dan insya Allah itu akan dibawa dan dijelaskan di debat chat press pada tanggal 7 Januari nanti. Baik, singkat. Ada yang mau ditanggapin? Saya ingatkan saja bahwa kami dari paslon 3 tidak sepakat dengan soal Pempers Digital, karena menurut kami penampilan Gibran itu tidak terlalu istimewa, jadi nggak mungkin ada yang feeding dia. Oke, baik-baik-baik. Nanti saat lagi, Mbak Uwi, kita tadi sedikit agak ramai untuk membahas mengenai debat. Mungkin kita tinggalkan sedikit bahwa, sebenarnya 2024 ini, tahun sudah berganti, apakah memang ada jurus Jitu yang variatif, atau mungkin terobosan, atau jangan-jangan seperti yang disinggung oleh Mas Nara, belusukan memang paling efektif, karena di dalamnya itu apa? Bingkisan lah, bagi-bagi uang lah, sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam. Karena memang tema malam ini adalah kebaruan dari jurus atau strategi masing-masing paslon, tapi tampaknya semua sama, semuanya belusukan, turun ke rakyat, positif sih. Tapi yang kemudian itu kemasan dalamnya, bagi-bagi bingkisan, bagi-bagi uang, dan sudah ada ini yang ter-capture ya. Seperti apa, Mbak Uwi? Iya, maka itu sebenarnya model-model lama ya. Model lama tidak mengedukasi, itu sebenarnya cara menistakan. Menistakan rakyat kita yang tidak beruntung secara ekonomi, tidak beruntung secara pendidikan, lalu mereka itu menjadi obyek. Padahal dalam pemilu yang langsung seperti ini, kan katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka kedaulatan rakyat tadi itu yang harus dihormati. Nah, kalau dihormati, mereka jangan dibayar dengan uang murah meriah. Kalau mau coblosan Februari, maka gencar sekali. Soan-soan dan memberi-memberi itu, nanti kalau sudah jadi, lupa, kan gitu. Nah, seperti ini yang masyarakat itu tidak mendapatkan asupan pencerahan atau edukasi, literasi, politik yang cukup. Maka kalau menurut saya, dihentikanlah, diputus mata rantainya, praktek-praktek yang tidak positif tadi itu, untuk digantikan dengan konteks kali ini yang Indonesia katanya sudah mau menyongsong Indonesia Mas. 2045. Maka ini adalah prakondisi. 2024 ini adalah prakondisi kita take off. Tidak sekedar maju yang kata Mas Daniel tadi itu. Tapi ini kita take off. Kalau mau take off, maka prakondisi ini yang harus diperbaiki betul. Bukan kok lalu menghalalkan semua cara, yang penting tahu kok masyarakat itu dibayar murah meriah, pasti milih saya. Itu menurut saya asumsi yang sangat sesat. Asumsi yang sangat sesat seperti ini, yang tidak boleh kita terus-teruskan, karena ini akan merugikan seolah-olah rakyat itu bodoh. Jangan salah. Saya sering ke desa-desa, yang saya melihat masyarakat itu bisa menyaksikan. Dan debat ini menjadi salah satu arena di mana sekecil apapun akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat, terhadap tentunya itu para calon-calon ini. Nah, ini yang harus dicatat baik-baik oleh para paslon 1, 2, 3 itu, bahwa mereka itu sedang dicermati, sedang disorot tajam, bagaimana perilakunya, tutur kata, tindakannya, dan sebagainya tadi. Oke, karena ini masih panas isunya juga ya, Bang Daniel. Boleh dong dikomentari mengenai bagi-bagi uang ini, dugaan ya. Yang dilakukan siapa, Mbak? Ya, kalau di sini kan sempat dikatakan Gus Miftah ya, bagi-bagi uang. Tanggapannya seperti apa? Oh, yang viral itu. Pertama, betul Gus Miftah adalah salah satu pendukung Pak Prabowo. Itu pertamanya. Namun terkait dengan bagi-bagi uang, itu tidak terkait sama sekali beliau sebagai pendukung Pak Prabowo atau tim sukses Pak Prabowo. Itu terkait dengan kegiatan beliau sebagai da'i. Dan ketika sebagai da'i, beliau menyampaikan bahwasannya itu adalah kegiatan sedekah yang dilakukan oleh salah seorang jamaah beliau, saudara, akhmiah, yang kemudian secara rutin membagikan sedekah-sedekahnya. Dan kebetulan Gus Miftah hadir di situ, kemudian Gus Miftah diminta untuk ikut membagikan sedekah tersebut. Jadi tidak terkait dengan kegiatan politik. Kalau kemudian di-capture, kemudian di-screenshot seolah-olah itu kegiatan politik, itu tentu adalah pihak lain yang memaknai begitu. Baik, ini klarifikasi yang baik ya, dari tim Prabowo Gibran. Sekarang saya ke Mas Siko. Pak Ganjar juga pernah bagi-bagi sembako. Dan sebenarnya ini... Kapan itu? Sempat. Sempat. Oktober kalau tidak salah. Boleh atau sah tidak sih dilakukan? Ini bentuk dari sebuah manipolitik atau bagaimana ya? Terkaitnya itu gini, karena kita masuk dalam masa kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU, itu ada aturan-aturan yang berlaku. Kita boleh menukar sembako dengan sembako murah misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Itu ada aturan-aturannya. Jadi, semua sebenarnya tadi disampaikan juga. APK yang nilai seharga berapa. Sembako pun masih boleh. Kita menjual sembako dengan harga diskon dan lain-lain. Tapi harus ada transaksi di sana. Nah, ini menurut kami memang ongkos politik itu ada dalam demokrasi. Ini tidak bisa dinamikkan. Ini di seluruh dunia itu terjadi. Tetapi memang makanya dibuat aturan-aturan sehingga manipolitik dalam artian betul-betul membeli suara itu diharamkan. Nah, ini yang kita lihat tadi yang disampaikan oleh Daniel tadi soal Gus Miftah. Saya rasa itu bukan ada yang sekedar capture ya. Itu video yang ditayangkan. Video yang ditayangkan ketika Gus Miftah membagi-bagi uang itu di belakangnya ada orang yang berteriak-teriak soal Prabowo. Ya kan, memakai kaos Prabowo dan lain-lain. Baik, Mas Ciko, sorry. Berarti ini yang melakukan bagi-bagi sembako ini relawan dari Ganjar sendiri. Nah, ini kan mungkin sama ya dengan apa yang terjadi Gus Miftah. Apakah ada transaksi tukar itu? Dan itu bulan apa? Apakah itu sudah memasuki masa kampanye? Apakah sudah... Januari, masih lalu... Nah, iya. Dan ini relawan? Ada relevan sih dan bagian dari strategi itu nggak? Tidak sih yang dilakukan oleh relawan dan sekedar relawan? Kita bicara soal aturan ya. Ketika bicara soal aturan ini tidak melanggar aturan kampanye maupun KPU. Nah, kita sekarang sudah memasuki masa kampanye. Kita bicara soal masa kampanye ini dan aturan dalam pemilu. Nah, ini rangkaian dalam pemilu ini. Nah, dalam rangkaian pemilu ini kami lihat apa yang dilakukan oleh TKN Prabowo, Gibran, maaf ya. Bukannya saya nggak mau menganaktirikan Pak Anies dan Muaymin. Nggak mau nyerang Pak Anies dan Muaymin. Tapi memang yang kita lihat dengan kasat mata ini kan TKN Prabowo, Gibran. Termasuk Gibran sendiri. Termasuk timnya Pak Prabowo, Gibran. Ataupun yang dibilang tanda kutip pendukung. Tidak masuk dalam TKN, tapi dia bagi-bagi duit. Dan lain-lain. Ini semacam ada arogansi kekuasaan di sana. Yang merasa bahwa they are untouchables. Mereka tidak bisa disentuh oleh hukum-hukum oleh pemilu. Dan kita bukti beberapa kali bahwa seluruh juga ditekan, diberikan pressure oleh masyarakat untuk memanggil Gibran. Dengan rangka beberapa pelanggaran yang dilaporkan. Tapi sampai hari ini tidak terjadi. Nah, ini seakan-akan ingin ngasih lihat juga bahwa kami bisa melakukan apapun. Termasuk membagi-bagi uang dan lain-lain. Silahkan aja dibantah. Tetapi semua ada rekam digitalnya. Semua ini era medsos. Ini nggak bisa ditahan-tahan. Tapi masyarakat akan menilai sendiri. Nah, semoga dalam 40 hari ke depan ini kita bisa bersaing sehat. Dan keharapan kami juga apa yang terjadi dengan Gus Miftah dan itu rekaman-rekaman itu bisa mengingatkan juga tim yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Mas Nara, ini kan memang jadi polemik bahwa ini relawan-sukarelawan kan banyak. Apa yang dilakukan oleh mereka kan belum tentu dilakukan oleh Paslon ini. Seperti mungkin kasus Gus Miftah, bahkan ada sukarelawan dari tim Ganjar. Bisa jadi ini juga terjadi untuk Amin. Jadi sebenarnya teori-teori umum politik itu semua sudah hafal lah. Saya, Mas Daniel, Mas Ciko itu sudah tahu lah. Termasuk cara ngeles, cara apa kita tahu. Cuma di sini yang perlu saya tekankan adalah coba kita regai soal etik ya. Soal etik, ini penting soal etik. Jangan sampai kita ngendaskan etik itu. Kemudian melanggar semuanya. Tidak boleh. Karena apa? Etik ini penting. Ya, penting. Meskipun tidak diatur KPU, tapi etik ini penting. Oh, sampai sidang MKC soal etik doang itu. Padahal itu sudah anggap tidak bermutu kan hasilnya kan. Sampai diganti formasinya. Ini kan karena etik sebenarnya. Yang kedua, soal media sosial. Kita itu banyak dibantu media sosial. Jejak digital seseorang, termasuk capres, itu bisa dilihat karena ada media sosial. Coba kalau tidak ada media sosial. Jadi kalau belum jadi capres, kemudian sudah mengatur, ini jangan dibahas di TV-an lah. Enggak, kurang pantas itu. Serem sekali nanti kalau jadi presiden bagaimana itu. Tapi maksud saya gini. Jadi ini soal perubahan-perubahan strategi, boleh apa saja. Tapi maksud saya jangan berlebihan dalam menghindar. Karena media sosial akan memutret 24 jam. Termasuk yang diceritakan Mas Ciko. Meskipun Miftah mengatakan, ini sedekah, ini anu. Bukan politis, tapi di belakangnya bendera-bendera. Dan ada gambar paslon. Kan lucu gitu. Maka ini media sosial membantu kita. Kita terima saja. Bahwa kita gak bisa menghindar dari media sosial. Jadi percakapan media sosial sampai diteliti khusus oleh para peneliti. Karena memang itu sangat menggantung pada kita. Kita gak bisa melepas dari dia. Seperti itu. Oke, iya. Nanti saat lagi karena sudah disinggung media sosial. Nanti saya akan tanya kepada Mbak Wih. Mbak Wih, sebenarnya apa sih harapan atau bentuk kampanye sosial media seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh para paslon ini? Ini mengingat katanya pemilihnya anak muda. Tapi masih aja kemudian di dekat ini masyarakat-masyarakat yang sama karakternya. Masyarakat tua gitu ya. Padahal ini kan pemilihnya ini paling besar pangsanya. Anak muda. Ini strategi sosial media dan dunia digital seperti apa? Sesaat lagi. Sekarang saya ke Mbak Wih. Mbak Wih, apa yang dilakukan oleh paslon ini untuk kampanye sosial media ini sudah bagus tidak sih? Dan juga dari TKN atau tim kampanye-nya ya? Tim ses-nya ya? Seperti apa? Karena saya ini dari peneliti ya, intelektual. Tentu saya memikirkan dampak positifnya terhadap masyarakat luas. Karena kepentingan Indonesia ini adalah meningkatkan jumlah literasi atau jumlah pemilih-pemilih yang cerdas. Voter education itu kan tidak dilakukan secara seksama. Termasuk oleh partai-partai politik dan sekarang ini kita memintakan KPU melakukan voter education melalui sosialisasi. Ini yang harus dilakukan besar-besaran. Karena belum tentu pemilih itu paham bagaimana memilih dalam pemilu legislatif. Yang partainya banyak gitu kan. Lalu bagaimana nanti peer press. Nah ini yang edukasi seperti itu yang belum. Maka kalau menurut saya sekarang silahkan tiga paslon ini berkompetisi, berkontestasi di medsos. Yang untuk hal-hal yang sangat positif. Untuk meningkatkan tadi itu. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya kita melakukan pemilu ini tidak lain tidak bukan adalah membangun SDM unggul. Kan itu yang diobsesikan oleh Pak Jokowi. SDM unggul, SDM unggul yang hebat dan sebagainya. Bagaimana membuat SDM kita unggul kalau setiap pemilu diberikan uang-uang receh seperti itu. Nah ini yang kita tidak suju. Itu oke lah itu masa lalu kita inginkan ke depan adalah satu kompetisi kontestasi yang mengedukasi. Jadi bagaimana nanti dengan secara tidak langsung. Kalau kompetisi kontestasinya melalui medsos gitu ya. Ada paslon-paslon yang melakukan edukasi yang utuh, bagus. Sehingga siapapun yang hanya melakukan kunjungan, memberi duit, memberikan macam-macam yang luar biasa itu. Dia terdiskreditkan dengan sendirinya. Jadi integritasnya jadi cacat kan gitu. Nah itu nanti akan mulai membuat masyarakat luas itu, pemilih itu melakukan komparasi, perbandingan. Dan akhirnya siapapun yang tidak berkualitas tidak dibilih. Akhirnya seperti itu. Baik. Sekarang saya mungkin ke Mas Iko terakhir closing. Ini kampanye sosial media dari paslon Ganjar Mahfud seperti apa? Atau jangan-jangan sosial media hari ini ke sini, kegiatannya ke sini, edukasinya mana seperti apa? Justru dalam sosial media kita, apalagi para jurubicara ya termasuk saya ya. Saya bicara tentang saya aja. Kami memposting apa-apa yang menjadi visi-misi. Seperti juga cuplikan-cuplikan yang terjadi di TV One ini. Dan lumayan dan penyampaiannya juga cukup efektif. Saya melihat rata-rata views-nya bisa sampai rata-ratanya 100 ribu. Cuma beberapa kali yang terakhir saya menceritakan, menjelaskan apa yang disampaikan Gibran itu semuanya salah dalam debat itu ya. Itu views-nya sampai hampir 3 juta views sekarang. Sudah di-like oleh 90 ribu orang gitu. Nah ini juga efektif menurut kami kan. Jadi itu baru saya pribadi. Belum dari jurubicara-jurubicara yang lain dan tim medsos kami. Nah sekarang juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah mulai masuk dalam TikTok Live, Instagram Live. Dan ini sebenarnya sudah kita persiapkan dari beberapa bulan lalu. Cuma karena padatnya jadwal dan sempitnya waktu beliau-beliau ini baru bisa dilakukan tahun baru ini. Jadi ini semua yang kita lakukan untuk menyasar bukan hanya gen Z dan gen milenial. Karena kalau kita bicara gen Z dan gen milenial ini kan sebenarnya mereka juga punya profesi. Bukan hanya umurnya aja ya kan profesi mereka sebagai UMKM, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai profesi-profesi lain. Nah itu yang kita sasar makanya melalui medsos kita tetap berbicara soal visi-misi, program, dan lain-lain. Sekarang saya ke Mas Daniel. Kalau Mas Daniel seperti apa dari 02? Tadi yang saya sebutkan ya tentu salah satu yang bisa mengamplifikasi program dan visi Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah sosial media. Medsos menjadi salah satu instrumen efektif mengamplifikasi kampanye-kampanye dan program yang ditawarkan. Misalnya ya kami menggunakan instrumen sosial media untuk memaksimalkan pesan terkait makan siang gratis, misalnya pendidikan yang lebih baik, dan berbagai program-program lain yang disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan kreativitas netizen itu kemudian membantu mengamplifikasi sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita juga menggunakan instrumen-instrumen yang mengebirakan sebagai entry point, menyampaikan pesan substansi, gagasan, dan ide Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun ada satu hal yang menjadi code of conduct kami, yang itu tadi saya kritik apa yang disampaikan oleh Mas Mustafa. Terkait misalnya statement OAK, misalnya ada alat di belakang Gibran dan sebagainya. Nah itu kan statement-statement khas buzzernya tidak bisa dipertanggungjawabkan di medsos. Misalnya ya kami tidak pernah mengamplifikasi ada di sosial media tersebar misalnya salah satu pendukung Amin menyatakan kalau tidak pilih Anis, imannya dipertanyakan. Itu berkembang di mana-mana, tapi kami tidak pernah menggunakan dan mengamplifikasikan itu. Kenapa? Karena itu tidak pantas. Orang-orang yang melakukan itu, pastilah orang-orang yang tidak paham berpolitik. Tidak paham substansi kita berpolitik. Sehingga ada statement kalau tidak milih Amin, imannya dipertanyakan. Itu yang saya maksud. Tidak pantas hal-hal yang seperti itu. Kemudian dibahaskan menjadi layak jatuhkan pihak lain. Tadi saya sebutkan misalnya di forum ini, semua yang dibicarakan harus hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sosial media banyak yang tidak dipertanggungjawabkan. Jangan dipindahkan forum tidak bertanggungjawabkan itu di forum yang bisa dipertanggungjawabkan seperti TV One ini. Baik. Mas Daniel terima kasih. Terakhir Mas Nahrah. Ya memang media sosial itu salah satu yang kami pakai ya, kami manfaatkan. Karena memang kami tidak memiliki dana kampanye yang besar. Oleh karena salah satu media yang kita manfaatkan adalah media sosial. Dan kami berterima kasih sekali media sosial ini karena itu memberi pelajaran kepada kami kekurangannya apa, kelebihannya, dan seterusnya. Nah, yang unik adalah hari ini saya mendapatkan satu pencerahan dari teman-teman media sosial. Pak Tova, Anda kan Jubei Raikon, kata dia bilang gitu kan. Saya kasih tahu nih, ada namanya filosofi formasi di media sosial. Apa itu? Lihat, pengusung Pak Amin itu ada empat partai. Pertama adalah PKB. Ini dapat nomor root satu PKB itu. Kodarullah itu ya. Amin itu nomor root satu juga. Pasangan ini. Nomor dua, Nasdem. Nomor root lima. Kodarullah pasangan ini, nanti dalam lima tahun Islam menang. Nomor tiga, PKS. Nomor delapan. Kebetulan Kodarullah juga, ini adalah presiden ke-8.000 puluh Indonesia apaan di sini. Nah, yang keempat ini pendukung tanpa satu partai umat. Ini nomor 24. Lah kok Kodarullah, Pemwilo itu tahun 2024. Jadi media sosial lebih mudah menghafalkan formasi, filosofi formasi ini. Bukan cocologi. Ini filosofi formasi. Nah, kalau ditanyakan nih ya, kalau ditanyakan, apa resolusi 2024 untuk Amin? Resolusi kita adalah memenangkan. Eh, tunggu dulu. Ada pertanyaan, resolusi 2024 untuk Amin apa? Memenangkan Anies sebagai presiden. Mohamed sebagai wakil presiden. Itu resolusinya. Semangatnya 45 ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Daniel, Mas Ciko, dan juga Mas Nahra. Ini tahun baru, semangat baru. Kita harapkan juga nanti presidennya baru dan wakil presiden baru. Tapi pemilunya aman dan nama ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jodoh berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.